Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tembakan-tembakan yang sudah mulai dilontarkan oleh mereka. Ya, ada beberapa tembakan tapi mungkin sekedar tes aim dong ya. Tes aim, tes tombol, aman, gas, kira perang kali ini. Dan dari tim Maruzama sudah kelar fase looting mereka. Tampaknya dari Maruzama mendapatkan dua kota. Dari Gergopol, kali ini dimana tim mereka mendapatkan Gergopol rumah. Sekaligus juga paketan dengan Gergopol kontainer kali ini. Dimana mereka tidak mendapatkan perlawanan lah dari tim-tim lain. Yang mungkin ingin mengambil satu dari dua area ini. Tapi vlog kalau misalnya kita lihat-lihat ya. Dari kemarin kan ini yang mendapatkan winner-winner chicken dinner. ION, RRQ, EVOS, BFD. Ini adalah tim-tim yang berasal dari kalangan profesional intinya. Kecuali Victim. Kecuali Victim 4BND ya. Karena ini awalnya 4BND. Mas pas lagi di regional Kalimantan ini namanya masih pakai yang 4BND gitu kan. Terus pas di Grand Final sudah pakai nama Victim di sini. Tapi kalau dilihat dari 5 WWCD, 4-nya ini adalah tim-tim dengan nama yang benar-benar. Sudah santer lah didengarnya oleh kita semuanya. Nah menurut pandangan lo sendiri, dari hari pertama kemarin untuk PUBG Mobile-nya atau hari kedua dari seluruh pagelaran Piala Presiden Esports 2021 ini. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh tim-tim komunitas atau yang berasal dari Open ataupun Regional Qualifier. Supaya mereka itu bisa keep up dan juga mungkin bisa membalikan keadanya di hari terakhir ini. Lakuin apa yang Victim lakuin. Simple gitu kan. Karena mereka berasal dari Qualifier. Yang buat Victim ini mainnya gak ribet. Ibaratnya yang mereka stay, mereka mainnya simple aja. Gak pakai rotasi muter-muter, gak pakai gerak-gerakan yang mungkin secara teknis susah banget. Victim lainnya simple. Masuk ke zona, defense area mereka, perangin tim-tim lain. Ketika mereka melihat ada knock-knock atau mendapatkan informasi bahwa tim lain gak sedang optimal. Karena Victim itu dua game ya. Mereka abis chicken, mereka masuk ke hashtag 2 kalau gak salah. Di ringga terakhir, di mana Bonafide yang chicken. Itu poin mereka langsung benar-benar lompat tinggi. Wah, dari papan tengah langsung masuk ke top 3 dengan dua game yang mereka mainkan. Dan menurut gue, itu yang paling benar sih ketika kalian masuk ke dalam turnamen yang simple. Bukan simple, dari turnamen yang pendek lah. Sebaiknya main simple. Jangan terlalu main ribet kalau kalian gak biasa. Mungkin kayak NFT, mereka udah ahlinya lah muter-muterin zona gitu kan. Dan bukan hal yang baru bagi mereka untuk main secara puter-puter zona. Tapi lihat, dari tim Arusama tampaknya hampir memotong pemain dari tim Alter Ego. Di mana dari suara Potato terkenal spray down dan belum ada sesulan kendaraan dari timnya. Mungkin tertahan karena ada suara peluru dan juga peluru yang kena ke arah suara Potato. Iya, betul banget. Jadi dengan begitu ya, Potato sudah bisa memberikan sinyalnya kepada pemain-pemain yang lain. Tetapi, nampaknya dari pemain lain dari tim AE kali ini akan lewat begitu saja. Karena mereka udah tahu sebenarnya posisi ini juga safe. Pastinya kan karena masih akan adanya beberapa gundukan yang bisa mereka manfaatkan. Supaya anglenya itu tidak terlalu terbuka dari arah spot Maruzama sendiri. Namun dengan begitu, dengan informasi yang mereka dapatkan dari tim Alter Ego sendiri. Nampaknya mereka udah bisa mengolah hal tersebut, mengolah informasi tersebut. Untuk supaya kayak, oke kita nih mau ngapain nih setelah tadi mendapatkan tembakan. Apakah kita mau nungguin atau kita udah cuek aja. Zonanya kalau diingat itu sentral ke atas ya. Dia meliputi Severny sampai dengan kurang lebih area pinggir-pinggiran school mungkin tadi ya. So, mayoritas tim gue rasa antara bakal gambling langsung masuk ke bagian utara. Ambil shooting range sekitarnya. Bakal stay di area rozok dan tengah-tengah perairan. Atau bahkan main lambat. Sekalian ada misalnya di pinggir-pinggiran Yesnaya. Beri punya opsi, mau rotasi kiri atau mau rotasi kanan. Dan gue ngeheran, kalau jembatan Yesnaya bakal diisi cukup banyak tim ntar lagi. Betul banget ya. Seperti halnya beberapa pemain yang juga sudah mulai terpantau melakukan rotasi. Ini dia dari tim RD kita. Saat ini mereka berada berdekatan dengan salah satu tim yang nampaknya juga sudah mulai diketahui posisi mereka masing-masing. Dan pastinya dari tim RD juga masih mempunyai suatu kompon kecil untuk bisa dijadikan setup mereka. Untuk bisa dijadikan defensive mereka. Untuk selanjutnya. Dan bisa benar-benar aware lah dengan kedatangan dari tim-tim yang lainnya. Ini baru zona kedua, jadi memang masih banyak banget space, banyak juga ruang gerak untuk dimainkan. Dan tampaknya dari tim RRQ sudah mulai nyebrang juga melewati area-area dari ujung Rozok. Yang dimasuki pulau yang bagian utara kali ini. So, kita memiliki mayoritas tim benar ngumpul di bagian center. Ada juga beberapa tim yang memang di sisi kanan. Dimana ada tim BNB, ada juga dari tim Florizi. Yang sudah mulai masuk ke lebih dalam lagi ke luar area bagian Severny. Iya, tetapi disini ada fun fact juga. Dimana ini sudah ada data ya dari Nerpeko yang kita kumpulkan semuanya disini. Ada 14 elimination yang sudah dihasilkan oleh Nerpeko sendiri. Dalam 5 game. Dalam 5 game doang kemarin ya. Ini dan 2.800an damage disini. Benar-benar menjadi salah satu impactful player dari tim RRQ sendiri. Mungkin salah satu fakta unik dari Nerpeko, dia adalah scouter. Dengan ya bisa bilang resiko terbesar untuk pulang di awal-awal. Tapi kalau di tim RRQ ditanya siapa yang paling galak. Menurut gue masih Nerpeko sampai sekarang. Dengan permainan yang paling konsisten. Terbukti dia. 5 game, 14 elimination. Iya, emang terbukti banget. Dan itu benar-benar bisa kita lihat dari dulu. Tetapi kali ini ada mobil yang tersangkut barusan. Dan itu benar-benar memberhentikan pergerakan mereka semuanya. Dari tim Alter Ego mendapatkan satu elimination pertama mereka. Pastinya untuk saat ini. Tetapi posisi mereka kali ini lagi tidak baik-baik saja. Karena di depan mereka juga terdapat tim Bulls. Nah itu dia. Tapi dari sisinya Bulls, ada tim lain yang juga mulai melakukan tapping-tapping. Dan mungkin mengambil keuntungan terbesar dengan cobaan-tongan terparti. Tapi dari tim Alter Ego tidak ada yang ke knockout. Yang berarti sekarang dari Bulls kalah jumlah. Dan kejepit juga di area pintu dari shelternya. Kalau Alter Ego iseng dimasukin mobil, diledakin pintunya. Nyangkut lawannya. Iya, iya, nyangkut. Gak bisa ngapa-ngapain deh ya. Tapi resiko gede banget. Apakah Alter Ego bakal melakukan hal tersebut? Atau mereka bakal tiba-tiba nge-pressure ke arah lawannya perlahan-lahan. Alter Ego dengan posisi yang cukup aman sekarang. Dengan fortingan kendaraan. Kayaknya sangat waspada dengan lawan yang ada di bagian bawah tanah kali ini. Seperuna sudah mulai menggerakkan baginya. Kayaknya mau diarahin ke pintunya deh. Feeling gomoran ke pintunya. Tapi bagi gak menghalangi seluruh pintunya. Oh, iya. Setengah ya. Tapi susah harus lompat-lompat keluarnya. Agak-agak ribet lah ya gitu. Tetapi nampaknya kita bakalan tunggu saja. Apakah movement seperti apakah yang akan dilakukan oleh Bulls kali ini. Mengingat. Gak cuma ditutup oleh bagi. Tetapi masih ditungguin juga oleh AE-nya sendiri di luar sana. Iya, dari Bulls ini sayang banget loh. Mereka udah ibaratnya mencicil nyawa dari 2 sampai 3 player Alter Ego. Hingga tinggal, ya tinggal secuil doang nyawanya ya. Tapi mereka gak maju. Mereka ragu. Mungkin mereka mikir. Takutnya mereka dengan kondisi blind info. Keluar dari area shelter-nya. Malah langsung ditembakin dari berbagai angle. Tapi, ya baik lagi. Semua ada resikonya. Semua juga ada reward-nya. Iya, tapi gue penasaran sih Flo. Kalau misalnya mereka ya. Tentu keputusan seperti ini. Oke, gue kayak masuklah ke dalam gue gitu intinya gitu kan. Tapi kan mereka pasti udah tahu. Ini bisa ditutup loh jalannya. Nah, kenapa bisa kita mengambil desisi seperti itu? Kalau gue rasa dari Bulls, itu gak pengen cuma ngambil area bunker-nya doang. Mereka pengen split. Gak mungkin area ini gak di-split. Karena terlalu sempit kalau cuma ngambil area bagian shelter-nya doang. Jadi menurut gue tadi mereka belum sempat set up. Ibaratnya kayak baru nyampe, baru nyebar, dan ditabrak langsung. Nah, oke, oke. Tetapi itulah desisi yang sudah diambil oleh Bulls sendiri. Dan kita akan menunggu. Dan juga menanti. Move-move seperti apakah yang akan dilakukan. Sementara kita bisa melihat dari POV tim RRQ kali ini. Yang sudah bisa melihat adanya tim BTR Ayan di depan sana. Tapi lihat dari BTR, mereka split-nya jauh banget. Jadi area pemensin ada Fajar, di kiri ada Miseri. Dimana dari Valdemort dicoba untuk mungkin menghambat ya rotasi dari tim Biggetron Ion. Dimana mereka tadi coba untuk kempesin ban. Membuat kendaraan dari tim Biggetron ini lebih tidak efektif. Tapi dengan zona yang mental, dari RRQ, tim yang memang cukup center zone mainnya. Gak mau mengambil resiko terlalu besar. Langsung gerak, langsung menuju ke area center zone dan mungkin mengambil beberapa komponen yang kosong. Tapi lihat di area shooting range. Banyak banget tim yang sudah ngumpul. Karena memang shooting range itu areanya banyak banget yang available. Di pinggir-pinggirannya sudah dua tim. Di bagian shake atasnya ada tim lain. Dan sekarang RRQ bakal join the rotation ikut di area yang sama. Iya dan kayaknya tadi juga ada beberapa tim juga yang udah mulai nongol. Tapi dari Sub-G kali ini salah satu pemainnya. Benar-benar sudah terkikis HP-nya. Tetapi RRQ akan melewati salah satu komponen yang diisi oleh 4Easy kali ini. Diberikan beberapa tembakan. Bahkan di belakang mereka juga terdapat tim Bonofight. Yang ikut serta berbarengan melakukan rotasi. Gue gak kaget kalau bentar lagi itu bakal lihat RRQ dan juga Bonofight saling perang. Tapi ternyata dari tim RRQ sudah masuk ke area saver nih. Sedangkan dari Bonofight juga melipir mengambil angle yang lain. Tapi 4Easy dari tadi dia punya chance untuk menggambil tim lain. Tampaknya belum mendapatkan poin-poin tambahan. Malah NFT Flippy menemukan targetnya kali ini dari tim 1 Esports. Yang langsung tertumbangkan dan bisa di-end dengan cukup aman dan nyaman. Tapi ternyata Ramones belum mendapat kesempatannya. Hanya mencicil nyawa dari lawannya. Belum mendapatkan chance untuk melakukan full point dari lawannya. Tapi udah didapeti tapi Swafel juga terkena granat kali ini. Tapi ada trade knock yang terjadi membuat temponya sedikit menurun. Dua pemain knock out dari tim NFT membuat karna cukup berbahaya kali ini NFT. Satu pemain di pelangkar lobby. Hati lagi knock out. Drone lagi menjaga entrance dari rumahnya. Dan Drone ter-knock out kali ini. Membuka kesempatan bagi tim 1 Esports untuk melakukan push ke arah Flippy seorang diri. Iya, sias-sias Flippy sebagai last match ending kita kali ini dari tim NFT. Akan benar-benar mencoba sebekerja ekstra keras banget. Tetapi ada granat yang benar-benar meratakan tim NFT kali ini. Dan mereka harus pulang ke arah lobby di posisi paling buncit di tangan 1 Esports. Iya, 1 Esports yang ke-knock duluan. Tapi ternyata mereka bisa ngembalikan keadaan pemain begitu tenang tadi. Tapi lihat dari bawah orang fight. Mereka nggak berdiam diri dari RRQ. Nggak berdiam diri. Mendengar ada yang fight. Mendengar anak-anak-anak-anak. Kata mereka, ini chance go untuk merebut area yang lebih luas lagi dari tim RRQ. Sudah mengirim beberapa pemain mereka untuk maju ke arah depan. Men-secure informasi yang lebih lengkap lagi. Karena pasti mereka melihat dari area fit-nya ya. Apakah sudah ada yang tumbang atau belum dari pemain lawannya. Dan Asa naik ke atap yang tidak bisa dijangkau oleh peluru manapun. Angle manapun. Kecuali naik atap rumah yang depannya. Iya, karena tertutup ya. Seolah tembok di sini. Tembok yang mencuat ke atas sedikit juga di sini. Tetapi Asa, kali ini benar kata Flo tadi. Akan diutus oleh tim RRQ menjadi frontliner untuk bisa menjaga angle ke arah 1 Esports. Dan mungkin akan membuka kesempatan dan juga momentumnya. Selagi kita menunggu juga nih. Circle selanjutnya akan ke arah mana. Mengingat untuk circle ini masih banyak tim yang melakukan gatekeep. Tapi circle-nya kali ini menuju ke arah-arah Severny. Sedikit mendonat tetapi seluruhnya ini masih berada di daratan. Tidak air lagi kayak tadi ya. Tidak, ini tiga tim yang masuk dalam area Severny ya. Harus kuat-kuatin defense mereka. Karena ini bakal jadi kota yang cukup panas. Cukup diperbutkan oleh tim-tim lain. Dan mereka harus siap untuk menghadang tim-tim lain yang bakal menuju ke arah mereka. Lihat dari Asa, ditarik mundur. Udah gak usah deketin lawannya. Jaga area kita aja. Jangan sampai ada tim yang infiltrasi pertahanan dari mereka. Tapi di lain sisi, ini dia juga tempat yang tadinya enak banget. Di high ground dan juga gudang. Tapi dengan zona yang keluar, mereka sekarang harus menuju ke bagian lower ground. Yang pasti sudah diincar juga oleh tim-tim lain dari tim BNB. Ya, betul sekali. Salah satunya yang ngincar itu adalah tim victim yang sudah bergerak duluan. Dan sudah dipantau juga oleh tim BNB kali ini. Hanya menunggu momentum saja dan juga menunggu angle yang benar-benar terbuka. Untuk bisa melontarkan tembakan-tembakan ke arah victim. Tetapi di sisi yang lainnya, ternyata di arah-arah bawah atau dari selatan zona kita kali ini. Dari tim Bigetron, Aion, mereka harus maju ke dalam zona. Tetapi sudah ditungguin oleh tim-tim yang sudah di dalam zona duluan. Di belakang ada lawan, depan ada lawan. Ini PR banget bagi tim Bigetron. Andai-kanya mereka nggak bisa membuka pertahanan lawan. Kirinya juga? Kirinya juga ada. Karena juga ada. Betul. Ini Bigetron PR banget sih. Mungkin yang terbaik adalah mereka coba cari kenok. Lalu mereka majuin lawannya. Tapi lihat tadi BNB, ngomong-ngomong majuin. Mereka pun lagi majuin di victim yang kali ini sudah menjaga di pinggir-pinggir dari zonanya. Mengambil kompon yang ada di pinggir zona. Nah kali ini tentu menjadi area yang cukup diperbutkan BNB. Knockout setelah mereka membuat tim-victim ini unggul secara jumlah anggota. Dan victim nggak berdiam diri. Setelah knock-nya mereka dapatkan, mereka bakal langsung reset up lagi. Tapi di lain sisi. Dari ASA, menemukan pemain dari BNB. Yang membuat cukup banyak team fight di area yang sama. Wah, spray down-nya hampir numbangin pemain dari tim GSP. Oh my God, ini dia. Sudah mulai terjadi kekeosan masal kita. Terutama di bagian-bagian sebelah kanan dari circle kita. Dan ini dia, victim. Bakal langsung aja mendusur ke pertahanan yang sudah dimiliki oleh tim BNB. Tapi salah satu pemain dari tim victim harus ter-knockout. Bahkan ada backup yang dilakukan juga oleh seorang agensi. Dan agensi pun juga ter-knockout. Bakalan ada backup lagi yang datang ke arah mereka semuanya. Tetapi di sisi lain juga sudah ada tim space yang ter-eliminasi victim. Masih bertahan, satu bomnya, dua bomnya juga langsung meratakan tim victim kali ini. RRQ benar-benar mengganggu war tersebut antara BNB dan juga victim. Tapi ada tim lain yang join the fight kali ini antara RRQ dan juga dari tim Bigetron. Bigetron, dua tim yang kemarin di game pertama juga mendominasi. Rondeka ini bakal bertemu kembali. Tapi tentu dengan terpisahnya mereka dengan satu jalan yang cukup terbuka dan cukup berisiko. Dua timnya tempat tempelan. Next zone, andaikan mental. Ini bakal jadi pertempuran yang menarik di antara BTR dan juga RRQ. Menarik banget ini karena mereka sekali lagi terpisahkan oleh jalan juga ya. Di tengah-tengah antara mereka. Kalau misalnya tim Bigetron, Ayan mau masuk mereka juga sudah harus. Benar-benar Sarah smoke yang tebal banget. Selatan rame banget ini Bulls di arah kanan, kiri, bawah semuanya. Terdapat musuh-musuh yang lain. Mungkin yang bisa diharapin dari tim Bulls ya. Semoga di atas gue perang, gue keluar, gue ngambing untungan terbesar. Dengan tim-tim yang sudah ibaratnya gak prima lagi kondisinya. Tapi tentu itu harus berharap. Mereka gak bisa make a play kali ini. Karena kalau mereka keluar, mereka masuk ke dalam peperangan tanpa informasi yang valid. Tapi yang benar-benar tahan di situ juga AE ya? Gak pindah-pindah. Gak pindah, mereka tahanin juga. Mereka lockin juga ke situ. Dan ternyata zonanya pindah menuju ke ujung dari Severny. Oh my God, dan lihat loh. Hampir seluruh tim masih berada di luar zona kali ini. Karena sedari tadi, mereka benar-benar bermain di pinggiran-pinggiran zona bangga. Dan ini benar-benar akan terjadi rotasi masalah. Atau kalau misalnya kata Spanskoy, teman kita sekarang yang ada di Jakarta itu. Heavy rotation. Heavy rotation. Kalau gue bilangnya migrasi kali ini. Migrasi masalah. Ini semenuruh juga area yang lebih aman di mana kita bakal kali ini. Sudah ada beberapa player yang mulai knockout. Gue gak kaget kalau mungkin timnya gak akan ngedrop. Atau mungkin ngedropnya dikit. Tapi jumlah playernya akan berjatuhan dengan sangat-sangat cepat. Lihat dari BFD sudah mulai lewatin jalanan juga. Oh justru tampaknya pengen coba rotasi terlebih dahulu. Dimana beberapa tim lain juga sudah mulai mendekat ke area-area sekitar. Satu e-sports juga kali ini lewat begitu saja menyeberang jalan. Tetapi nampaknya berdekatan oleh tim EVOS di sana. Beberapa pemain EVOS juga tertumbangkan kali ini. Tapi kita masih melihat dari arah POV tim RRQ sendiri yang masih berada di dalam kompon. Sementara di luar sana sudah terjadi baku tembak yang benar-benar melulantakan seluruh tim. Dan Hydra pun juga tereliminasi di posisi 13. Dari RRQ bersiap untuk menahan gempuran tim-tim lain. Mereka tahu bahwa momen ini cukup sulit dan tampaknya dari BFD pun hilang beberapa member mereka. Dan gue kaget-kaget lihat sekarang tiba-tiba jumlah playernya. Tinggal 37. 37. Dan belum selesai loh perangnya. Ini zona belum nutup. Betul sekali. Belum nutup sama sekali. Banyak banget juga yang masih berada di luar zona. Yang utuh kali ini cuma RRQ. Dan juga Maruzama serta Bonafide. Berempat pemain-pemainnya sementara itu. Dari tim BMW kali ini juga sudah mulai dibombardir atas kehadiran dari tim Alter Ego. Granat dan Megeranat juga sudah mulai dilontarkan selama ini atau sementara itu. Tim Maruzama juga tereliminasi di sisi yang lainnya. BNW kali ini turnok satu persatu pemain-pemain mereka. Dan Alter Ego masih standing strong kali ini. Sudah mendapatkan empat elimination point. Dan mereka mau lebih. Yap ini fight gak berhenti-berhenti. Dari kemarin temponya memang seperti ini. Tiba-tiba Dona. Lihat zonanya belum nutup. Tinggal 20. Baru pindah ya zonanya. 24 player alive. 10 tim berbeda. Bahkan dari SOBG di pulangkan ke arah lobby. Mengisahkan 10 tim pada zona kita kali ini. Zona kelima masih OTV menutup. Tim-tim lain harus bergerak. 9 tim tersisa dengan sangat cepat. One by one. Tim mulai berjatuhan dari Alter Ego. Trade knock dengan lawan mereka kali ini. Dengan tim RDSN di Basia kali ini. Tapi Hazelnut masih bisa melakukan revive. Masih bisa bertahan. Masih bisa nge-defense area dia. Ya Alter Ego. Alter Ego. Mereka masih berada di pinjiran zona juga kali ini. Dan pastinya mereka masih bisa untuk reset posisi. Sementara itu. Dari tim RDSN juga tereliminasi sepenuhnya. Tetapi ada Renal Ray. Yang tiba-tiba terenong down. Dengan menggunakan granat tadi yang datang. Dari arah belakang sana. Dan langsung. Tereliminasi. Bulls di belakang sana. Langsung saja mengeksekusi. Pemain-pemain dari tim Alter Ego. Tetapi mereka masih standing strong. Super UNA. Sebagai last match. Dan kita kali ini gak bisa bertahan. Cukup lama. Karena mereka tereliminasi. Di tangan Bulls. Dan kali ini. Karma benar-benar menuju ke Alter Ego. Tinggal dua tim yang bertahan dengan kondisi prima. Ada dari tim Bonafide. Ada juga dari tim RRQ. Yang masih punya empat player mereka. Tapi zona. Menuju ke arah open field. Yang tentu bakal diincar. Oleh mayoritas tim kali ini. Lihat pergerakan dari tim RRQ. Lihat pergerakan dari tim Bonafide. Mereka bakal mengincar. Mungkin dari shake. Dari satu esports selebih dahulu. Untuk melakukan checkpoint. Dan melakukan forting di pinggir zona. Iya. Dan dari tadi ya. Udah chaos banget. RRQ masih aman sentosa aja. Mereka kayak memantau dari jarak jauh ya. Kayak mereka mau nge-tapin satu persatu. Tapi ternyata Tuyul. Mendapatkan the last man standing. Dari satu esports. Dan mereka harus tereliminasi di posisi ke-6. Hanya menyisakan lima tim saja kali ini. Iya. Tapi lihat dari solang RRV. Melakukan spray down. Karena tim For Easy Mistake. Ini ter-knock out. Dan membuka kesempatan juga bagi tim Bulls. Dan melakukan flank. Dan juga masuk push ke arah shake yang diincar. Ini bakal jadi peperangan cukup sengit. Karena tinggal lima tim tersisa. 16 player masih live. Empat RRQ. Empat Bonafide. Dua dari Bulls. Dua dari Foss. Tiga dari tim For Easy. Iya. Sebetul sekali. Dimana Bulls berada di tengah-tengah. Salah satu pemainnya juga ter-knock down. Sementara itu dari For Easy juga beberapa pemainnya ter-knock down kali ini. Dan nampaknya dari tim RRQ. Ada salah satu frontliner mereka juga dalam keadaan knock down. Yaitu Asa. Juga sudah mulai diusahakan untuk di-revive. Dikembalikan lagi supaya mereka kembali ke medan perang dengan anggota player yang utuh. 10 elimination points sudah mereka kantong, Evo. Iya. Kayaknya kalau irangle dari tim RRQ. Beri-beri galak banget. Dan bahkan dari Peko. Dapetin satu knock lagi karena lawannya. Mystic menjadi player terakhir dari tim For Easy yang bertahan. Tapi Bulls bakal perang juga dengan tim-tim sekitar. Dimana ada seorang boss juga bakal coba mengikis jumlah player dari tim EVOS. Yang kali ini belum masuk ke arah zona. Sedangkan Blue Zone sudah mulai bergerak. Oh my God. Yo, knock out juga membuat kalian semakin kacau bagi tim-tim RRQ di center zone. Dan bakal kalian dari tim RRQ juga bakal nge-push ke arah lawannya. Meratakan lawannya menyisakan empat tim di circle kita yang ke-6. Betul sekali. Dimana RRQ mempunyai advantage dari segi jumlah player yang benar-benar di atas angin. Empat pemain masih tersisa. Sementara mereka harus menghadapi Bonafide yang hanya menyisakan tiga pemain. Bulls satu pemain dan juga EVOS dua pemain. Dan nampaknya dari tiga tim yang sekarang sudah mulai agak-agak kualahan posisi dari jumlah pemainnya. Ini mereka sedikit tone down. Ya, mereka sedikit tone down mencari momen. Tapi dari Bonafide mendapatkan momen yang mereka cari menyisakan Lyser dari tim EVOS seorang diri. Tapi lihat dari Bulls. Tampaknya mereka pengen coba join fight juga dari seorang more. Pengen mencuri kill-nya. Tampaknya dari Bonafide. Hilang satu pemain mereka. Kali ini dimana dari KF juga dipulangkan dari lobby dari EVOS. Tinggal menyisakan satu pemain yang masih aktif. Spray down dari Nerveco mempulangkan tim Bonafide dan menyisakan tiga tim di circle kita kali ini. Oh my God dan kali ini Bulls juga last man standing dari Bulls. Sudah diketahui posisinya. Yes, 15 total elimination point dan RRQ kali ini. Berada di atas angin banget dan bahkan langsung aja dicari. Lyser juga sebagai last man standing dari tim EVOS. Langsung di eliminasi dan RRQ mendapatkan winner-winner chicken dinner kita di game pertama hari ini. Irregal for RRQ. Yes, dengan total 16 eliminasi mereka membuka hari kedua kali ini memperjauh lift mereka di puncak live men. Oh 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 Terima kasih.